Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin sekalian Mari kita ucapkan doa dan puji syukur Kedera Tuhan Yang Maha Esa Atas karunianya Kita bisa bertatap muka Dalam acara sehat walafiat Tidak lupa Mari kita panjatkan Doa kepada teman-teman Yang sedang sakit Akibat imbas virus covid-19 Semoga Mereka cepat sembuh dan selalu Dalam lindungan Tuhan Pada Pertemuan kali ini Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Untuk tetap menjalankan Protokol kesehatan Demi menurunkan angka penyebaran covid-19 Sebelum lebih lanjut membahas Protokol kesehatan Sedangnya kita harus tahu Apa itu tentang protokol kesehatan Baik Protokol kesehatan adalah serangkaian Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Melalui kementerian kesehatan Dalam mengatur keamanan aktivitas selama masa pandemi covid-19 Tujuan diberlakukan protokol kesehatan Guna membantu masyarakat untuk dapat beraktifitas Secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain Kementerian kesehatan telah menjelaskan secara terperinci Protokol kesehatan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.0107 Garing Menkes Garing 382 Garing 2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat Di tempat dan fasilitas umum Dalam rangka mencegah dan mengendalikan covid-19 Dalam protokol kesehatan Dijelaskan beberapa fasilitas umum Yang perlu menerapkan protokol kesehatan Dalam rangka pencegahan covid-19 Target aturan ini ditunjukkan untuk Tiga pihak yaitu pihak pengelola, pihak perdagangan Atau pekerja dan pihak pengunjung Ada pun tempat dan fasilitas umum Disebutkan dalam protokol kesehatan Kemenkes Sebagai berikut Yang pertama yaitu pasar dan sejenisnya Yang kedua pusat pembelajaran, mall, toko, dan sejenisnya Yang ketiga hotel, penginapan, homestay Asrama dan sejenisnya Rumah makan, restoran dan sejenisnya Sarana kegiatan olahraga Moda transportasi, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara Lokasi daya tarik wisata Jasa perawatan kecantikan, rambuhan, dan sejenisnya Jasa ekonomi kreatif Jasa ekonomi kreatif meliputi subsektor arsitektur, seni pertunjukan, dan sejenisnya Kegiatan keagamaan di rumah beribadah Jasa penyelenggaraan event atau pertemuan Dan setiap tempat dan fasilitas umum memiliki peraturan yang berbeda-beda tentunya Dalam penerapan protokol kesehatan Namun, ketiganya sama-sama berisi anjuran untuk menjaga jarak Menggunakan masker, mencuci tangan Dengan hand sanitizer atau sabun cuci tangan Penerapan protokol kesehatan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini Pasalnya, setiap orang memiliki resiko yang sama akan dampak dari pandemi COVID-19 3M yang perlu diterapkan yaitu Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Sebagai protokol wajib, hendaknya terus dilakukan Hingga kondisi pandemi ini selesai Selain penerapannya, kita juga dapat membantu angka penjagaan COVID-19 Dengan mengingatkan pada mereka yang belum menerapkan protokol kesehatan Sinergi dalam penerapan protokol COVID-19 Dapat membantu menghandikan penyebaran virus corona Serta mempercepat perbaikan kondisi pandemi segera selesai Setelah mengetahui pentingnya protokol kesehatan COVID-19 Mencegah penurunan virus corona Harapan kita dapat menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari Melakukan antisipasi selalu lebih baik daripada mengobati tentunya ya Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa bagikan informasi ini Kepada keluarga, kemudian ke rekan terdekat Anda Semoga kita sehat selalu Demikian, urean yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf jika ada salah kata dan tidak berkenan di hati Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih